Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan mas blogger, nah kali ini saya akan membuat tutorial yaitu masih seputar prakerja jadi pagi ini ketika saya mencoba login, saya mendapatkan notifikasi kalau misalnya keluar seperti ini teman-teman, survei evaluasi satu program kartu prakerja sobat prakerja sudah menyelesaikan pelatihan isi survei agar dapat insentif lagi nah seperti ini teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman sudah cair misalnya insentif pertamanya di bulan pertama kemudian ingin cair lagi, nah jadi dia ada survei evaluasi satu kita cek dulu apa sih isinya survei ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan mas blogger, nah pagi ini saya mendapatkan notifikasi kalau misalnya mengisi survei evaluasi satu program kartu prakerja teman-teman, nah isinya seperti apa? baik kita baca sama-sama teman-teman biar kita tahu apa isinya survei evaluasi satu yang diselenggarakan oleh manajemen pelaksana program kartu prakerja ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi program kartu prakerja survei ini merupakan amanat dari peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 seperti telah disesuaikan dengan permai PP nomor 76 tahun 2020 dan permain koordinator bidang perekonomian nomor 11 tahun 2020 untuk menyelesaikan survei ini Anda memerlukan waktu kurang lebih 30 menit pastikan Anda punya waktu dan tempat yang nyaman untuk mengisinya partisipasi dan jawaban jujur dari Anda sangat penting untuk perbaikan program kartu prakerja dan sebagai bentuk kedua sama Anda setelah menerima program dari pemerintah jika Anda memiliki pertanyaan mengenai survei ini silakan menghubungi manajemen pelaksana program kartu prakerja di email nah ini teman-teman ini buat teman-teman yang misalnya belum puas dengan surveinya ini bisa langsung kontak aja ke ini ke emailnya ini info.prakerja.go.id dalam subjeknya ini teman-teman survei evaluasi satu Anda akan mendapatkan insentif Rp50.000 bila menjawab semua pertanyaan insentif akan ditransfer ke rekening bank emani paling lambat 14 hari setelah menyelesaikan survei ini kemudian lembar persetujuannya saya telah membaca inform konsen lembar persetujuan dan memberikan persetujuan kepada manajemen pelaksana untuk menggunakan informasi yang ada dalam survei sesuai tujuan yang telah ditetapkan pada syarat dan ketentuan sebagai penerima kartu prakerja dilindungi oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia jawab iya berarti kalau misalnya ada survei evaluasi satu berarti ada survei evaluasi dua ya teman-teman lanjutkan nah ini pertanyaan satunya seksi demografi berapa jumlah tanggungan Anda misalnya kita suami istri ya teman-teman kita punya istri anak kemudian ya misalnya orang tua juga dimasukkan ya kalau saya sih tanggung saya itu anak saya dan istri saya jadi istri satu anak dua berarti tiga selanjutnya selama bulan berbari apakah Anda bekerja atau nyelenggit tidak apakah ada yang bekerja pada bulan tidak 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 selama seminggu lalu apakah Anda bekerja atau menjalankan kita untuk menjalankan walaupun hanya satu jam ya apakah Anda bekerja kalau jawabannya iya kita harus ada ada lagi ini pertanyaannya kalau tidak kita hanya dapat pertanyaan segini saja teman-teman apa alasan Anda tidak bekerja pada minggu lalu ya ini karena pencegahan virus covid-19 jadi sesuaikan ya teman-teman pertanyaannya ya beda-beda jawabannya kalau iya kemudian kalau tidak yang ini kalau saya pilih yang tidak kemudian selama sebulan yang lalu apakah Anda iya misalnya aktif mempersiapkan saya tidak usaha apa yang Anda lakukan dalam mencari pekerjaan setahun lalu iya menghubungnya iya iya selanjutnya oh ini juga tidak mencari pekerjaan iya selanjutnya sebelum sebuah hari apakah Anda pernah mengikuti pelatihan iya apakah Anda mengajarkan iya apakah metode menonton video secara penuh apakah Anda bisa ikan sama model ini iya pelatihan mengajarkan semua yang tidak saya miliki iya pelatihan memberikan iya pelatihan mengajarkan saya untuk mempunyai cara strategi baru untuk bekerja iya pelatihan memberikan saya percaya dulu melakukan lebih banyak iya pelatihan membuat saya mendapatkan iya apakah menurut Anda pelatihan kemingkatan efektif dilakukan secara langsung sama saja seberapa yakin Anda pelatihan ini sudah Anda selesaikan memiliki kotak sama baik dengan sekarang jika dipercayakan platform online tidak berbayar yakin yakin tidak tahu lembaga pelatihan apakah Anda berencana iya bayangkan Anda 10 jenjang di mana jenjang pertama adalah keluarga yang termiskin dan jenjang jenjang pertama keluarga yang termiskin dan jenjang ke 10 adalah keluarga terkaya akhirnya di tengah tengah pada jenjang keberapa 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 naik dikit 6 dalam seminggu terakhir apakah Anda khawatir tidak memiliki makanan iya sering dalam seminggu terakhir sering Anda terlalu makan lebih sedikit daripada terkadang dalam seminggu terakhir dapat mengalami sulitan dalam menemukan terkadang saja apa yang Anda lakukan untuk mengatasi tersebut menggunakan tabungan iya pasti menjual megadeng kai barang iya mendaftarkan dirinya dan dapatkan tidak insentif tunai membeli banpangan iya pasti tidak membayar sewa iya membayar tegian listrik iya membeli bensin iya transportasi iya ini tidak membayar hutang tidak sumbangan iya membeli pulsa pasti ini tidak ditabung iya terima kasih nah itu tadi surveinya teman-teman jadi surveinya lumayan cepat dan saya sudah selesai nah buat teman-teman nanti pasti setiap kita yang sudah mendapatkan pencairan dananya insentif ini nah ini pasti kita akan dikasih survei teman-teman jadi survei itu akan muncul setelah kita mendapatkan ini apa namanya insentif kita sudah ditransfer nah jadi nanti mungkin teman-teman saya ini kan saya buatnya tanggal 10 Oktober nah pada tanggal 12 Oktober nanti ada lagi ini pencairan intensif untuk punya saya nah itu saya yakin karena tadi baru survei pertama kemungkinan besar nanti setelah saya mendapatkan pencairan di bulan kedua tanggal 12 Oktober nanti atau kira-kira dua hari lagi dari sejak video ini dibuat pasti ada survei itu lagi survei yang lain kelanjutannya teman-teman nah kalau menurut saya ini aja dulu teman-teman semoga informasi yang saya berikan ini bisa berguna buat teman-teman kalau misalnya teman-teman masih bingung tentang prakerja nanti silahkan teman-teman subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari mas blogger oke kalau gitu sampai ketemu di tutorial prakerja berikutnya selamat menikmati selamat menikmati